Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron panggilan Yang tayang hari ini 30 Juni 2022 episode 91 dan 92 Karena hari ini akan tayang lebih lama lagi tepatnya 2 episode Kali ini benar-benar Ilyas semakin ikut campur saja dalam urusan pekerjaan yang dilakukan oleh Lian itu Nampaknya Ilyas mendapatkan kabar dari bawahannya di kantor Bahwa perusahaan milik Habibie dan juga Lian sedang melakukan proyek di sebuah pertampungan Kali ini ternyata Ilyas benar-benar tidak mau kalah saing dengan perusahaan Habibie dan juga Lian itu Sehingga kali ini pada akhirnya Ilyas benar-benar ingin menghancurkan perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Lian itu Dengan cara-cara licik yang akan dilakukan oleh Ilyas Ilyas pun kali ini berpikir keras bagaimana cara untuk menghancurkan perusahaan milik keluarga Lian itu Dan pada akhirnya kali ini Ilyas langsung turun ke perkampungan tersebut Dan kali ini Ilyas bertemu dengan preman yang memiliki wilayah perkampungan Yang akan dibangun oleh perusahaan Habibie dan juga Lian itu Pada akhirnya kali ini Ilyas memiliki tawaran kepada preman tersebut Agar preman itu bisa membuat warga tidak percaya dengan semua tawaran-tawaran dari perusahaan Lian maupun Habibie Kali ini Ilyas memang benar-benar licik ingin menghancurkan Lian dengan cara-cara kotor Kali ini benar saja preman itu selalu menuruti semua perintah Ilyas Karena Ilyas benar-benar memberikan uang yang cukup banyak untuk preman tersebut Jika nantinya bisa benar-benar menang proyek dalam perumahan itu dari perusahaan Lian dan juga keluarganya Di lain halnya kali ini semua warga perkampungan tersebut mengadakan pertemuan bahwa akan ada perusahaan yang mau mengelola perkampungan tersebut Dan akan memberikan bantuan peruangan yang cukup tinggi Kali ini semua warga sepertinya antusias dengan semua tawaran dari Pak RT tersebut Namun kali ini seperti biasa preman yang ada di perkampungan tersebut justru memfitnah perusahaan Lian dan juga Habibie Karena semua suruhan Ilyas Preman itu memutarbalikan fakta bahwa perusahaan Lian dan juga Habibie Nantinya tidak akan memberikan uang kepada orang-orang yang ada di perkampungan itu Karena kali ini dikatakan preman tersebut bahwa perusahaan milik Lian dan juga Habibie Tidak akan membayar uang itu Dan itu yang membuat kali ini para warga benar-benar menolak ajakan Pak RT untuk merealisasikan tanahnya kepada proyek Lian dan juga Habibie Wah kira-kira bagaimanakah kelanjutan proyek Lian yang kali ini benar-benar akan berlangsung di desa tersebut Namun seperti biasa laki-laki ikut campur tangan Ilyas yang membuat semua kali ini benar-benar berantakan Fitnah-fitnah yang dilakukan oleh preman itu terhadap perusahaan milik Habibie dan juga Lian benar-benar meyakinkan warga Sehingga warga tersebut justru kali ini percaya terhadap preman itu Dan nantinya preman tersebut mengajak semua warga untuk bergagung ke perusahaan Ilyas yang menjanjikan uang yang cukup besar untuk para warga itu Wah kira-kira bagaimanakah reaksi dari Lian dan juga Vogel ketika mendengar bahwa warga tersebut tidak mau menjual tanahnya Untuk proyek revalitasi oleh perusahaan Habibie dan juga Lian itu Karena ada perusahaan lain yang masuk dan memberikan dana yang lebih besar yang notabene adalah perusahaan milik Ilyas Wah kira-kira seperti apa ya guys nantinya Cara-cara yang akan dilakukan oleh Vogel dan juga Lian untuk benar-benar bisa meyakinkan semua warga Bahwa tawaran dari perusahaan Lian dan juga Habibie benar-benar sesuai fakta dan pasti akan dibayarkan Dan tidak sesuai dengan perkataan preman itu yang benar-benar sudah disuap oleh Ilyas Semoga saja ya guys yang kita harapkan kali ini benar-benar nantinya perusahaan milik Lian dan juga Habibie lah Yang akan menang tender di proyek tersebut dibandingkan dengan perusahaan milik Ilyas Karena sudah melakukan hal-hal kotor demi mendapatkan proyek itu Semoga saja melalui panggilan yang dimiliki oleh Lian Lian akan mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi dengan warga di perkampungan tersebut Semoga saja yang kita harapkan nantinya Lian dan juga Foke bisa meyakinkan seluruh warga Bahwa perusahaannya benar-benar akan menjamin kesejahteraan bagi para warga di perkampungan itu Dibandingkan dengan perusahaan milik Ilyas yang selalu menggunakan cara-cara kotor untuk mendapatkan proyek tersebut Semoga saja ya guys kali ini baik Lian dan juga Foke akan segera mengetahui kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Ilyas Dan mereka pun semoga secepatnya akan mengetahui kebusukan-kebusukan dari Ilyas tersebut Yang notabene ingin membalas dendam terhadap Lian dan juga merebut kembali Foke dari tangan Lian dengan cara-cara kotor Makin penasaran jangan lupa saksikan terus Mega Series Panggilan yang tayang hari ini 2 episode ya guys Tentunya hanya di Indosiar Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton